Islam merupakan salah satu agama paling kerap disalahartikan sepanjang dua dekade terakhir. Banyak cap intoleran, radikal serta mendukung kekerasan ala teroris disematkan kepada penganut Islam. Tudingan-tudingan itu semakin marak di negara barat, korbannya adalah para imigran. Mereka dulunya percaya bahwa Islam adalah agama yang memicu kekacauan di dunia. Mereka secara gigih menyebar wacana menjudutkan agama yang berkembang pertama kali dari jazirah Arab ini. Namun, belakangan para pembenci Islam yang gigih ini justru tertarik pada ajaran Nabi Muhammad. Mereka mengubah keyakinan yang lama menjadi sepenuhnya memeluk Islam dan mengakui keesaan Tuhan. Seperti apa cerita mereka tiba-tiba mengubah persepsi buruk tentang Islam lalu menjadi pemeluknya yang taat. Berikut kisahnya. Anggota Partai Rakyat Swiss atau SVP Dulunya pembenci Islam yang tenar. Daniel Strids sangat menentang keras pembangunan masjid di negaranya selama kurun 1990-an. Strids merupakan penganut Kristen yang taat. Dia dibesarkan dengan ajaran Kristiani dan semasa kecil pernah bercita-cita menjadi pastor. Namun ketika remaja niatnya berubah, ia mulai gemar berpolitik dan tanpa ragu terjun langsung menjadi anggota partai ternama di Swiss. SVP bukan partai sembarangan. Di dalamnya terdiri dari cendikia, ilmuwan, pelajar, dan pegiat bukan dari kalangan muslim. Partai ini menjadi penantang nomor wahid, penyebaran Islam di Swiss dan Strids paling vokal menyuruhkan penutupan masjid di Santero Negeri Coklat. Dalam usahanya menyingkirkan Islam dari Swiss, lelaki ini malah mempelajari Al-Quran dan Islam. Ia berharap dengan memahami ajaran Nabi Muhammad itu, dia mampu merintuhkan iman kaum muslim. Yang terjadi, ia malah terpesona dengan agama yang rahmatan dilalamin ini. Semakin jauh Strids belajar Islam, semakin tenggelam dia dalam keindahan agama Samawi itu. Dia akhirnya menjadi mu'alaf 6 tahun lalu. Banyak perbedaan yang saya dapatkan ketika mempelajari Islam. Agama ini memberikan saya jawaban logis atas pertanyaan hidup penting dan tidak saya temukan di agama saya, katanya. Hernan Frendern Hernan Frendern adalah produser fitna, sebuah film yang menghina Nabi Muhammad diluncurkan pada 2008. Secara mengejutkan, pejidat anti-Islam asal Belanda itu kemudian menjadi mu'alaf awal 2013. Dia bahkan melakukan ibadah haji untuk pertama kalinya 9 bulan setelah mengucap syahadat. Dia mengatakan mendapat ketenangan setelah menjadi seorang muslim. Berita Don menjadi seorang muslim menjadi gaung besar di media barat kala itu. Sebelum menjadi mu'alaf, Don adalah bekas wakil ketua partai kebebasan Belanda atau PVV, pimpinan Gerd Wilders, politisi Belanda terkenal dengan gerakan anti-Islam. Namun, setelah mempelajari Islam, Don akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Dia bersyadat di akun Twitter miliknya dengan menggunakan bahasa Arab dan mengejutkan semua orang. Don, 46 tahun, merupakan sosok yang sangat sopan dan lembut. Dia percaya bahwa Islamofobia atau diskriminasi terima kasih. 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 Tahuannya yang besar terkait ajaran Kristen membuatnya ingin mengunjungi gereja-gereja lain. Ia datangi gereja Metodis, Episkopal, Nazareth, Agape, Pras Tiberian, dan lainnya. Tak hanya itu, Estus juga mempelajari agama lain seperti Hindu, Yahudi, dan Buddha. Tapi tak sekalipun dia peduli pada ajaran Islam, Estus sempat meyakini Muslim adalah penyembah kubus di tengah padang pasir yang senang kekerasan. Pada 1991, Estus merintis usaha yang kemudian mengantarkannya berkunjung ke luar negeri. Negeri pertama yang ia kunjungi adalah Mesir. Di negeri piramida, Estus bersemu dengan seorang pria Muslim. Satu hal yang ada di pikiran Estus tentang Muslim adalah teroris. Estus tidak percaya ia harus berhubungan dengan sosok yang begitu ia benci. Betapa terkejutnya Estus ketika mereka berbincang, ternyata pria Muslim itu mengaku percaya pada kebenaran Injil serta menghormati Yesus atau dalam Islam disebut Nabi Isa. Mereka terlihat percakapan intim, kemudian akhirnya membawa Estus mengunjungi masjid. Akhirnya dia justru memeluk Islam diikuti oleh istri, anak-anak, ayah serta mertuanya. Estus kemudian mendalami agama di Mesir, Maroko dan Turki. Sejak 2006, Yusuf Estus secara regular tampil di Fris TV, Huda TV, demikian pula Islam Channel yang bermarkas di Inggris. Prophet Muhammad, peace be upon him, because it was revealed in the Quran, because he said he was going to do something. I'm going to do so and so tomorrow, or whatever. It was revealed to him, then in the Quran, don't say you're going to do something, unless you say, unless God wills. Lord willing. In Arabic, In-Shah-Allah. Let me see if you guys can say that. In-Shah-Allah. In-Shah-Allah. So this is going to be a good show. In-Shah-Allah. And we're going to have fun. In-Shah-Allah.